Puluhan peserta beradu kecepatan dalam mengayuh dayung perahu karet di sungai Rondo Ningo, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu Siang. Dengan lebar sungai sekitar 50 meter, setiap peserta wajib menempuh jarak lintasan berjauh 500 meter. Selain untuk menciptakan kawasan wisata baru di Probolinggo, lomba adu cepat perahu karet tersebut pun untuk mencari bibit atlet baru dalam bidang dayung. Tidak hanya kaum laki-laki saja yang mengikuti lomba ini, remaja putri dan juga ibu-ibu pun juga unjuk kekuatan dalam mendayung perahu. Meski lelah, namun mereka tetap semangat sampai garis finish. Selain mendapatkan hadiah uang pembinaan, peserta paling cepat pun akan menempuh pelatihan yang lebih intensif lagi supaya menjadi atlet kebanggaan Kabupaten Probolinggo. Kece banget ya. Semangat ibu-ibunya. Walaupun miring-miring sedikit, biar lambat asal sampai ya Bu. Iya.